Terima kasih. Abraham beroleh anak yang dinamai Isyap, Isyap beroleh Yaakub, dan Yaakub beroleh Yehuda serta saudara-saudaranya. Yehuda beroleh Peres dan Zerah daripada Tamar, Peres beroleh Hezron, dan Hezron beroleh Ram, Ram beroleh Aminadab, Aminadab beroleh Nahasun, dan Nahasun beroleh Salmon. Salmon beroleh Boaz daripada istrinya Rahab, Boaz beroleh Obed daripada istrinya Ruth, dan Obed beroleh Isai, dan Isai beroleh Raja Daud. Raja Daud beroleh Salomo daripada istri kepada Yuria, Salomo beroleh Rehabeam, Rehabeam beroleh Abiyah, dan Abiyah beroleh Asah. Asah beroleh Yosafat, Yosafat beroleh Yoram, dan Yoram beroleh Uziah. Uziah beroleh Yotam, Yotam beroleh Ahas, dan Ahas beroleh Hizkiah. Hizkiah beroleh Manasheh, Manasheh beroleh Amun, dan Amun beroleh Yosiyah. Yosiyah beroleh Yoyakim dan saudara-saudaranya sekitar masa mereka dibawa sebagai tawanan di Babel. Setelah dibuang ke Babel, Yoyakim beroleh CLTL, dan CLTL beroleh Zerubabel. Zerubabel beroleh Abihud, Abihud beroleh El-Yakim, dan El-Yakim beroleh Azur. Azur beroleh Zadok, Zadok beroleh Ahkim, dan Ahkim beroleh Eliyuk. Eliyuk beroleh Eliazar, Eliazar beroleh Matan, dan Matan beroleh Yaakim. Maka Yaakim beroleh Yusuf, suami Maria. Marialah yang melahirkan Yesus yang dipanggil Kristus. Dengan demikian, ada empat belas keturunan dari Abraham hingga ke Daun. Empat belas keturunan dari Daud hingga ke masa pembuangan di Babel. Dan empat belas keturunan dari masa itu hingga kelahiran Kristus. Inilah kisah kelahiran Yesus Kristus. Ibunya Maria bertunang dengan Yusuf. Tetapi sebelum perkawinan mereka dilangsungkan, ternyata Maria mengandung melalui roh kudus. Yusuf, seorang yang salih, tidak mahu memalukan Maria di mata masyarakat. Dia berniat memutuskan pertunangan mereka secara diam-diam. Dia memikirkan hal itu sehalus-halusnya. Suatu malam dia bermimpi bahawa malaikat Tuhan memperlihatkan diri kepadanya lalu berkata, Hai Yusuf, anak Daud, janganlah takut mengambil Maria sebagai istrimu kerana anak di dalam kandungannya adalah daripada roh kudus. Maria akan melahirkan seorang anak lelaki. Namakanlah anak itu Yesus. Dia akan menyelamatkan umatnya daripada dosa mereka. Segala ini berlaku supaya terlaksanalah firman Tuhan melalui nabi-Nya. Seorang anak darah akan mengandung dan melahirkan seorang anak lelaki. Dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang bererti Allah menyertai kita dalam bahasa Ibrani. Apabila Yusuf terjaga, Dia pun mematuhi apa yang disampaikan oleh malaikat Tuhan itu lalu berkawin dengan Maria. Tetapi Yusuf tidak bersentuh dengan Maria sebagai istrinya hinggalah Maria melahirkan anak itu. Yusuf menamai anak itu Yesus. Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudia, semasa pemerintahan Raja Herodes. Tidak lama kemudian datanglah beberapa orang ahli ilmu bintang dari timur ke Yerusalem. Mereka bertanya, Dimanakah anak yang baru lahir yang akan menjadi Raja orang Yahudi? Kami melihat bintangnya muncul di timur, dan kami datang hendak menyembahnya. Apabila mendengar perkara itu, Raja Herodes berasa risau. Begitu juga semua penduduk Yerusalem. Raja Herodes memanggil semua ketua imam dan ahli Taurat berhimpun. Lalu bertanya kepada mereka di mana tempat lahirnya Kristus, Mesias itu. Mereka menjawab, Di Bethlehem, di tanah Yudia. Hal ini tertulis oleh seorang Nabi. Wahai Bethlehem di tanah Yehuda, engkau bukanlah yang terkecil antara pemimpin kota utama Yehuda, kerana daripadamu akan muncul seorang pemimpin yang akan memimpin umatku Israel. Setelah itu, Raja Herodes berjumpa secara rahsia dengan ahli-ahli ilmu bintang itu dan mendapat tahu daripada mereka dengan tepat bila bintang itu terbit. Raja Herodes menyuruh ahli-ahli ilmu bintang pergi ke Bethlehem dengan perintah demikian. Pergilah dan carilah anak itu sedaya upaya apabila kamu menjumpainya. Beritahulah aku, supaya aku juga dapat pergi menyembahnya. Mereka pun pergi. Di pertengahan jalan, mereka melihat bintang yang telah muncul di timur dahulu kini mendahlui mereka dan berhenti di atas tempat anak itu. Sungguh gembira mereka apabila melihat bintang itu. Mereka masuk ke dalam rumah itu dan melihat anak itu dengan ibunya Maria. Mereka pun sujud menyembah anak itu. Lalu membuka harta benda mereka dan mempersembahkan emas, dupa dan mir kepadanya. Allah memberikan peringatan kepada mereka melalui mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes. Oleh itu, mereka pun pulang ke negeri mereka mengikut jalan lain. Selepas itu, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf lalu berkata, Herodes akan mengeluarkan perintah supaya mencari dan membunuh anak itu. Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke Mesir. Tinggallah di situ hingga aku berfirman kepadamu. Yusuf pun bangun. Pada malam itu juga dia membawa anak itu dan ibunya ke Mesir. Mereka tinggal di situ hingga kematian Raja Herodes. Maka terlaksanalah apa yang difirmankan Tuhan menerusi nabinya. Dari Mesir, kupanggil anakku. Setelah Raja Herodes sedar dirinya ditipu oleh ahli-ahli ilmu bintang dari timur itu, dia pun marah lalu mengeluarkan perintah untuk membunuh semua anak lelaki yang berusia dua tahun ke bawah di Bethlehem dan kawasan yang berdekatan. Usia itu berdasarkan maklumat yang diberikan oleh ahli-ahli ilmu bintang tentang masa bintang itu mula-mula muncul. Oleh yang demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh Nabi Yeremia. Satu suara terdengar dirama, rintih ratap dan perkabungan. Rahil meratapi anak-anaknya. Dia tidak mahu dilipur hatinya kerana mereka tiada lagi. Selepas kematian Herodes, malaikat Tuhan memperlihatkan diri dalam mimpi kepada Yusuf di Mesir. Kata malaikat itu, Bangunlah, bawalah anak itu dan ibunya ke tanah Israel kerana orang yang hendak meragut nyawa anak itu telah mati. Yusuf pun bangun lalu membawa anak itu dan ibunya ke tanah Israel. Tetapi apabila mendengar bahawa Arkelaus telah menaiki tatah dan menggantikan bapanya Herodes di Yudia, Yusuf pun takut pergi ke sana. Setelah mendapat peringatan daripada Allah dalam mimpi, dia pun pergi ke Galilia. Dia menetap di kota yang bernama Nazaret. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang dikatakan oleh para Nabi. dia akan dipanggil orang Nazaret.